Aksi prank Ferdian Palaika yang memberikan bingkisan sampah kepada sejumlah waria ini di upload dalam akun Youtubenya. Ferdian dan kedua kawannya menunjukkan proses memasukkan sampah ke dalam bingkisan yang mereka bagikan kepada beberapa waria dan anak kecil. Prank bingkisan sampah ini langsung viral dan mendapat kecaman luas dari masyarakat. Ferdian kemudian dilaporkan oleh korbannya ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Namun Ferdian melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh polisi. Keluarga Ferdian meminta maaf atas perilakunya yang memancing kemarahan publik. Biar saya punya ibu setelah, saya minta maaf ke semuanya, khususnya ke korban dari perlakuan, mungkin perlakuan yang nggak enak dari Ferdian, sesama teman-temannya. Saya minta maaf sebesarnya, bukan maksud mereka mungkin berlebihan, Mungkin mereka nggak tahu, ini mungkin pemelajaran buat mereka juga, buat lebih dewasa. Pelarian Ferdian berakhir Jumat dini hari. Dia diciduk usai keluar dari pelabuhan Merak Banten. Saat ditangkap, tampilan Ferdian berubah. Ia mengubah warna rambutnya dan mencukur kumisnya. Ferdian ditangkap bersama dua orang lainnya, yaitu Aidil dan Jamalude. Sebelumnya polisi sudah menangkap satu rekan Ferdian yang turut membantunya dalam membuat video prank. Ferdian, Palaika, dan rekan-rekannya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa alasan Ferdian tidak mau menyerahkan diri dan siapa saja yang membantu pelariannya? Dan apa yang membuat YouTuber membuat konten-konten kontroversial? Kami akan mengupasnya bersama dengan Kasat, Reskrim, Polrestabes, Bandung, AKBP, Galih, Indragiri, dan pengamat media sosial, Enda Nasution. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Selamat malam, malam. Saya ke Pak Gali terlebih dahulu. Pak Gali, terhitung sembilan hari yang bersangkutan menghilangkan jejak dan akhirnya ditahan kemana saja tujuannya? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwasannya pada hari pertama setelah dilaporkan, yang bersangkutan memang sudah tidak ada di rumahnya. Jadi kita cari, kita lakukan penyelidikan, dan kemudian ada indikasi di wilayah Bogor ya. Jadi kita cilingsi, kita cari, dan akhirnya mendapatkan mobil yang dipergunakan oleh ternapor. Namun demikian, yang ada di dalam mobil tersebut adalah ayah dari F sendiri. Kemudian kami tetap melaksanakan pencarian terhadap kedua orang DPO kami, dan memang tim kami, ya tim gabungan dari tim Jatan Ras, tim SUS, di Reskrim Umpolda Jabar, dan tim Resmob Poresta Bes Bandung, melakukan pengajaran sampai ke Palembang ya, sampai ke Kabupaten Oki di Sumatera Selatan. Kita berkoordinasi dengan jajaran di wilayah tersebut, di Sumatera Selatan maupun di Polda Lampung. Kita berkoordinasi, kita sampaikan kepada jajaran untuk memonitor yang bersangkutan, kemungkinan rajia yang banyak di jalan, yang bersangkutan memang bisa lolos, dan kemudian mereka berdua akhirnya kembali, apakah kembali ke Bandung atau ke Bogor, kita masih dalam pemeriksaan ya, jadi intinya pada saat mereka kembali dan keluar dari Merak, kemudian meluncur apakah menuju ke Bogor ataupun ke Bandung, baru tim kami mengamankan yang bersangkutan gitu. Betul dibalik ini semua dibantu oleh ayahnya? Ya, ini perlu saya tegaskan. Yang pertama, ayahnya memang mengakui, membantu yang bersangkutan, karena yang bersangkutan menangis, F dan A menangis dan meminta ayahnya untuk tidak menyerahkan diri kepada kepolisian. Nah, tapi mereka takut kepada masyarakat di sekitarnya, dan kemudian juga takut kepada kami, ya takut dia apa-apain katanya seperti itu. Nah, jadi ayahnya sempat menyampaikan hal tersebut. Kemudian setelah kita periksa, dan kemudian pada saat kita akan kembalikan ke rumah untuk ayah dari F tersebut, F menyampaikan kepada kami, ayah F ini ya atas nama H ini menyampaikan kepada kami akan membantu. Jadi akan membantu memulangkan apakah itu benar atau tidak, tapi belum ada disampaikan secara ekspresif kepada kami. Nah, jadi akhirnya pada saat kita amankan, memang yang bersangkutan ada bersama kedua orang di PU kami itu. Apakah akan dikenakan pasal juga ayah dari F ini, Pak Gali? Ya, sejauh ini kita masih menjadikan yang bersangkutan sebagai saksi ya. Nanti unsur-unsurnya apakah masuk atau tidak, ini kita pelajari, dan nantinya akan kita update kembali. Oke, dibalik ini semua benar motifnya semata-mata hanya ingin menggait penonton ataupun pelanggan di kanal Youtubenya? Ya, jadi setelah diperiksa tadi, ada kesesuaian ya yang disampaikan oleh tersangka T dan F termasuk A, bahwasannya memang mereka bertiga itu pertamanya adalah iseng. Ya, iseng, kemudian niat awalnya itu dari A, A menyampaikan pada F, F tadinya menolak, tapi T itu setuju, akhirnya F juga setuju, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Jadi intinya mereka hanya iseng yang pertama, dan kemudian ingin menaikkan follower mereka di YouTube, itu untuk viewernya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Enda. Pak Enda melihat apa yang dilakukan oleh Ferdian ini demi mendapatkan follower begitu, mendapatkan subscriber yang banyak, harus membuat video yang kontroversi begitu. Apakah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang YouTuber, seorang influencer dalam membuat konten-konten? Ya, sebagai seorang content creator ya di YouTube, memang motivasinya adalah mendapatkan penghasilan, karena makin banyak audiens, makin banyak keyword, makin banyak uang yang kita bisa dapat. Rule of thumb-nya itu, untuk subscriber 3.000, itu bisa dapat 1 dolar, walaupun tidak selalu persis seperti itu ya. Jadi kalau ditonton oleh 1 juta orang, itu kita bisa mendapatkan 1.000 dolar, 15.000 rupiahan lumayan. Nah, ada banyak konten YouTube yang bagus, yang bermanfaat, yang inspiratif gitu ya. Di dalam dan di luar negeri, tidak kalah. Tapi kalau ada sebagian jenis video ini, yang simpatnya iseng atau mengerjain orang, yang disebut dengan peran ini gitu. Sejauh ini, sebenarnya, selama dia sadar bahwa ada konstituensi dari peran yang dia lakukan, bahwa ada orang yang mungkin tidak terima, dan mungkin melaporkan istri hukum, maka ya, itu harus diterima gitu. Nah, yang mungkin lebih menyakitkan lagi dengan bagian ini adalah karena berkenaan dengan kondisi yang sekarang sedang kita alami ya, dengan kondisi pandemi seperti sekarang, memanfaatkan situasi tersebut untuk mengerjain orang, dan orangnya pun juga bukan orang yang, apa ya, yang kuat, atau yang propokitar gitu. Bisa yukur ini kan orang yang, yang mungkin justru malah terpengjirkan gitu, harusnya orang bisa toleransi, terhadap banyak orang yang kesusahan, ini malah diperjain, makanya kemarahan masyarakat timbul di situ. Anda juga tahu persis bahwa ini bukan satunya konten prank yang ada di media sosial. Banyak sekali konten prank. Menurut Anda, ada batas-batas tidak konten mengerjai ataupun guyonan seperti ini? Yang pertama sebenarnya pertanyaan saya adalah justru, kenapa harus bikin konten prank ya gitu? Ada banyak konten lain yang kita bisa buat. Kita bisa main gitar misalnya, kita bisa bikin tutorial, kita bisa bikin acara memasak, ada macam-macam lagi gitu. Prank ini kan sebenarnya menurut saya ya, ada konten yang agak malas gitu. Kenapa malas? Karena bikinnya jauh lebih cepat, kita belajar ngerjain orang, ada ide ngerjain orang, tapi kemudian kemungkinan dapat siurnya besar. Karena orang tuh mungkin kaget atau surprise gitu ya, atau juga mungkin ada yang merasa terhibur juga melihat orang ngerjain gitu. Jadi kan sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari human nature. Karena kita lihat kalau ada orang ngerjain, kita suka ketawa gitu ya, ditarik kursi, orang jatuh kan kita ketawa gitu ya. Jadi pertama pertanyaan saya, bukan pertanyaan balik ya, tapi justru malah ada banyak kemungkinan lain konten yang kita bisa buat, kita harus prank. Kalaupun mau bikin prank, ya tentunya tadi. ada konsekuensi, ada orang yang mungkin disaksisi. Nah, sempat sangat bumi konten prank di internet, tapi lalu justru karena kemudian dibuat settingan, jadi karena orang-orang pembuat konten prank ini tahu bahwa ada kemungkinan dia dipersalahkan, dia membuat jadinya kayak macam settingan atau janjian. Justru ketika udah jadi settingan, kalau kalian tuh nggak terlalu banyak. Karena orang sendiri, oh ini kan bohongan ya, fake gitu. Oke, Mas Enda. Artinya siapapun yang tertangkap dalam kamera atau di shoot video itu harus dalam persetujuan mengetahui bahwa mereka masuk dalam konten itu ya? Sebenarnya gitu. Walaupun di Indonesia belum, masih kurang jelas ya, kurang jelas itu gitu ya. Tapi karena pelakunya pun individu-individu yang bukan perusahaan yang punya badan hukum, maka biasanya juga ya tak terlalu banyak aja gitu. Tapi harusnya memang setiap kali kita ditampilkan dengan semua konten, asal di semacam rilis form yang kita tengah-tengah ini bahwa kan itu mengizinkan bahwa kita ditampilkan di sebuah video. Baik, baik. Saya ke Pak Gali. Pak, sejauh ini apa keterangan yang bisa digali dari Ferdian dan juga rekan-rekannya? Ya, jadi kalau untuk Ferdian dan ID, pemeriksaan seperti saya sampaikan tadi, memang sejalan apa yang disampaikan oleh tersangka T ya. Jadi memang semua kesesuaian itu ada, baik dari hasil pemeriksaan ataupun dari video yang ada. Jadi itu semua ada kesesuaian. Seperti itu. Oke. Apakah polisi mempertimbangkan juga keterangan Mas Enda tadi? Misalnya ini berdasar pada lucon, buyonan, ataupun candaan, Pak? Ya, kita akan melihat karena adanya laporan ini, karena ada laporan inilah kami bertindak. Jadi laporannya adalah laporan dari masyarakat. Nah, jadi kita melihat apa yang dilaporkan, kemudian unsur-unsurnya apa? Unsur-unsurnya apakah bisa kita penuhi atau tidak? Ya, jadi itu yang kita konsenkan gitu. Oke. Jika memang masuk dalam delik aduan begitu ya, Pak ya. Apa ada upaya mediasi yang dilakukan dengan korban, dengan para tersangka ini? Ya, sejauh ini kami belum melihat ke arah sana. Nah, kita lebih fokus kepada apa yang dilaporkan, itu yang kita kerjakan ya. Jadi, ini menjadi atensi dari masyarakat, ya, baik dari Pak Gubernur, dari Pak Kapolda, Pak Kapol Restabes, dan Pak Dir Reskrimpun, menjadikan hal ini menjadi atensi khusus. Makanya, kita melakukan secara profesional, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berat. Pak Ferdian kan sudah meminta maaf dan mengaku menyesal begitu. Apakah ini akan meringankan begitu ancaman hukuman terhadap Ferdian dan juga rekan-rekannya? Ya, mungkin kalau meminta maaf itu nantinya bisa dilihat ya oleh dari kejaksaan ataupun di pengadilan nantinya apabila sudah disidang. Nah, itu akan menjadi mungkin pandangan tersendiri dari Pak Hakim nantinya. Mungkin seperti itu. Saat ditangkapkan, kita ketahui bahwa ada teman dan pamannya juga bersama dengan beliau. Apakah mereka juga turut diamankan atau ditahan polisi? Ya, sejauh ini yang bersangkutan masih kita periksa secara intensif ya. Jadi, kita memeriksa mengapa yang bersangkutan ada di sana dan kemudian apa tujuannya. Nah, ini kita akan kupas di situ. Oke, ada yang berubah juga dari penampilan beliau, Pak Gali. Warna rambutnya misalnya. Apakah ini juga dilakukan untuk mengelabuhi petugas? Ya, jadi tadi sempat saya berbincang-bincang. Memang bersangkutan mengakui untuk mengelabuhi petugas. Ya, salah satunya si A ini juga rambutnya dipotong, yang memotong rambutnya ini si F ya. Pakai gunting, menggunakan gunting. Untuk pasal, Pak, yang dikenakan terhadap Ferdian dan juga rekan-rekannya dan ancaman hukumannya, apakah sama, Pak? Ya, sementara kita tetap menerapkan pasal yang sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Namun demikian, nanti kita akan melihat secara mendalam kembali, kemudian melihat apa sih peran-perannya di masing-masing orangnya ini. A, F, dan T. Ini nantinya kita akan melihat dari hasil pemeriksaan kita, apakah nanti ini mutlak kita terapkan pasal yang ada, atau kita juntuhkan apakah itu lima-lima, kita lihat nanti dalam perkembangan pemeriksaan. Baik, baik. Saya ke Pak Enda. Pak Enda, dari kasus Ferdian ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pasti tadi, untuk para konten kreator, kita sudah disfasilitasi dan punya kemudahan untuk membuat konten semudah ini ya. Kalau kita bicara lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu, nggak ada kemudahan kita bisa memproduksi konten sejampang sekarang ini. Apalagi kita bisa menjadikannya masa pencaharian sekarang. Sudah banyak konten kreator yang memang full-time mendapatkan pelatian hanya dari membuat video aja ya. Dengan kemudahan yang sudah ada ini, dengan juga fasilitas yang sudah ada ini, sangat sayang banget kalau kita ingatannya. Itu malah untuk hal-hal yang tidak berselada, apalagi mengguna orang lain, mengusahakan orang lain, membuat rempah orang lain. Kasihan melakukan polisi, jadi harus jadi ada satu kasus lagi yang ditangani. Jadi yang kita bisa pelajari dari kemudahan ini adalah berhati-hati, bijak bersosial media, gunakan fasilitas yang tidak ada tentu untuk kebaikan dan untuk persosial yang sepertinya bermanfaat untuk banyak orang. Jangan justru malah kita gunakan untuk hal-hal yang sepertinya buruk, apalagi menyebarkan koat, menyebarkan informasi atau kelakuan yang tidak banyak. Mas Enda, bisa tidak kita bersimpulan dari kasus ini bahwa sebegitu dangkalnya youtuber-youtuber pemula atau yang masih remaja yang tidak mengetahui apa-apa sampai pada terjerat hukum? Bisa kita generalisir juga seluruh youtuber muda ya. Saya yakin banyak juga youtuber yang sebenarnya punya makhluk baik dan kontennya juga bagus. Banyak yang punya jenis semacam digital skill baru sekarang ya untuk memproduksi sebuah video. Jadi memang menurut saya ini anggap aja sebagai sebuah kasus atau oknum yang kelewatan gitu ya, kelepasan melakukan, mungkin dia pikir selama ini ah nggak apa-apa biasa aja atau mungkin nggak ada yang nonton kali gitu. Tapi ternyata membuat banyak orang marah. Jadi harus semakin pintar-pintar, semakin cerdas-cerdas, semakin bijak-bijak, semuanya kita dalam bukan hanya para youtuber ya, siapapun yang posting di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp-Whatsapp grup. Harus hati-hati terhadap apapun yang kita posting, kita semua akan ditanya dan harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita posting. Terima kasih Mas Enda Nasution, pengamat media sosial, dan juga Pak Galih Indra Giri, Kasat Reskrim, Polres, Bandung sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mas Enda Nasution